Pemirsa puluhan diorama yang menunjukkan sejarah Indonesia tertata rapi di Monumen Nasional Jakarta hingga naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang hingga kini masih tersimpan. Selengkapnya kami hadirkan dalam nampak tilas Monumen Nasional berikut ini. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 adalah hari bersejarah untuk Indonesia. Perjalanan panjang melawan penjajah oleh rakyat Indonesia dan para pahlawan kita terdahulu akhirnya membuahkan hasil manis yaitu kemerdekaan. Dan Pemirsa kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat rekam jejak perjuangan bangsa Indonesia yang terekam dalam Museum Sejarah Nasional Tugu Monas Jakarta. Ikuti saya! Nah Pemirsa karena untuk masuk ke dalam museumnya itu cukup jauh jadi saya harus pergunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu Goe! Terima kasih telah menonton! Yeay! Akhirnya kita berhasil sampai di Museum Sejarah Nasional atau yang dikenal dengan Tugu Monas Jakarta. Ini dia! Musik Museum Sejarah Nasional Indonesia terletak di lantai dasar Monumen Nasional atau Monas di lahan seluas 80 x 80 meter terdapat 51 diorama yang menampilkan sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Nah disini ada empat sisi diorama. Musik Nah diorama ini bergerak dari arah timur laut menuju searah Jarumjam terus juga ada bercerita tentang armada perang Majapahit jadi Indonesia pada masa kemaharajaan kuno seperti itu. Musik Akan ngobrol-ngobrol yuk dengan mereka Halo 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 Sepertinya dia tidak mau diwawancara jadi kita cari yang lain lagi Halo Ibu Halo berkunjung ke Museum Sejarah Nasional Indonesia ya Apa sih yang ingin dicari dari museum ini Ibu? Pengalaman Pengalaman Terus? Pengalaman sejarah Kebetulan sekarang mau hari kemerdekaan kita Memperingati hari kemerdekaan Jadi kita ingin mengetahui lebih dalam lagi sejarah tentang kemerdekaan ya Wow terima kasih Ibu Musik Nah sekarang kita menuju sisi dua diorama Ini dia sisi dua diorama Sisi dua diorama ini bercerita tentang kisah-kisah para pahlawan Indonesia Dimulai dengan Perang Patimura Dari Perang Patimura selanjutnya ada diorama yang menceritakan tentang Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Nah ini terlihat ya Ada perjuangan perlawanan yang dilakukan oleh pangeran Diponegoro dengan menggunakan kuda Ya selanjutnya apalagi dioramanya Nah ini yang paling menarik pemirsa ternyata ini adalah diorama pahlawan kita Pahlawan wanita Ibu kita Kartini Ibu kita Kartini Pendekar bangsa Wah ini dia nih ibu kita Kartini Salut untuk ibu kita Kartini Ibu I love you Dalam pemirsa diorama ini berlangsung terus hingga masa pergerakan nasional awal abad ke-20 Dan kebetulan sekali ada yang saya nanti-nanti dan saya tunggu-tunggu gini dia Halo Mas Dengan Mas siapa? Andri Mas Andri Bisa dijelasin gak sih Mas ini Maksudnya dari seluruh diorama ini bercerita tentang apa saja sih? Diorama di Monumen Nasional ini menceritakan tentang sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia Dari masyarakat Indonesia purba sampai dengan Orde Baru Jadi sisi yang pertama itu kita menceritakan tentang Indonesia dulu masih wilayah kerajaan Dari wilayah kerajaan Untuk sisi keduanya kita proses sedang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Di sisi ketiga sebagian, betul belakang kita sisi ketiga ini Jadi sebagian dari sisi ini ada yang memperjuangkan untuk Indonesia merdeka Sebagian lagi si Indonesia sudah merdeka Dibacakanlah teks proklamasi unitnya Di sisi keempat adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Dan sisi yang kelima atau terakhir ada di tengah-tengah Itu ada untuk Orde Baru zaman Bapak Soeharto Terima kasih, bye! Nah pemirsa sampailah kita di diorama yang terakhir yaitu masa Orde Baru Indonesia ternyata perjuangan Indonesia itu tidak main-main pemirsa Karena banyak sekali tumpah darah yang dilakukan oleh para pahlawan dan juga rakyat Indonesia terdahulu Nah inilah tugas kita untuk meneruskan perjuangan Indonesia Bukan untuk melawan penjajah Tetapi untuk mengharumkan nama Indonesia Menjadi lebih baik lagi di mata dunia Saya Jiha Novita Sampai jumpa Bye!